Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempat tanggal ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 23 Oktober sampai tanggal 27 Oktober 2023. Jadi untuk minggu ini ya. Seperti biasanya saya akan bahas satu video 6 saham ya analisanya untuk saham perbankan ya. Karena saham perbankan ini saham favorit saya jadi big banks ya. Buku 4 setiap minggu selalu saya bahas ya 6 saham ini. Jadi jangan pesan-pesannya. Nah, jadi saya mulai langsung saya sharekan untuk grafiknya atau catnya ya. Jadi saya mulai pertama untuk BBCA atau Bank Sentral Asia. Jadi kalau kita lihat itu Bank Sentral Asia itu terakhir dia rebound Pak Sunar setelah turun di bawahnya 9.000. Kan Pak Sunar bilang kalau di bawah 9.000 BBCA masih resiko ya. Memang sih kalau dia turun ya murah kesempatan buy. Tapi kalau kita bicara mengenai price action-nya atau pergerakan harga sahamnya ini masih resiko di bawah 9.000 pernah sampai high-nya di atas 9.000 ya. 9.025 ya. Hari Jumat kemarin ya. 23 Oktober 2023. Jadi maksud saya Jumat 20 Oktober 2023 ya. Itu hari Jumat. Dia rebound sempat naik ke atas 9.025. Tapi dia ditutup di bawahnya 9.000. Jadi ini sebenarnya masih resiko. Kalau mau buy pack yang lebih baik kita tunggu saja kalau dia berhasil naik ke atas 9.025. Itu kalau yang full of the trend ya. Jadi istilahnya itu buy high kemudian sell higher. Kadang-kadang kita beli saham itu belinya agak ke atas karena untuk konfirmasi ya kata kuncinya ya. Kalau kita lihat di sini ini arahnya MA20-nya mengarah ke bawah dan downtrend-nya lumayan kuat ya dalam jangka pendeknya ya. Karena kalau kita lihat dia berhasil naik tapi dia nggak lama lagi 1-2 hari dia langsung turun koreksi ya. Kemudian dia berhasil rebound. Nah kalau kita perhatikan di sini pantulahnya di sini ya swing high yang kedua di sini dibandingkan yang sebelumnya di sini itu dia lower high. Jadi dia itu arahnya ke bawah. Jadi kalau kita lihat di sini ini masih strong downtrend walaupun kendalnya hijau tebal. Nah kalau kita lihat volumenya juga masih belum mendukung ya. Jadi powernya masih belum ke atas. Nah selama di bawah 9.000 untuk BBCA itu dia masih testing area 8.600 dan 8.250. Nah bukan berarti BBCA itu jelek. Tapi perlu saya ingatkan saya nggak menakut-nakuti. Nggak. Memang benar ya kalau kita bicara mengenai murah ya. Makin turun ya makin murah. Tapi di sini saya fokusnya ke price action-nya pergerakan harga sahamnya. Nah BBCA ini kan dia kan pernah turun dari 9.400 ya. Ini tertinggi sebelumnya ya di sini ya. All time high-nya 9.400. Dia pernah koreksi turun ya menjelang akhir-akhir juga ya. Itu sampai dengan sampai awal tahun 2023 dia turunnya sampai dengan tentunya pas di 8.000 ya low-nya. Kemudian dia rebound tapi dia koreksi lagi, rebound lagi. Barusan dia mantul. Nah dia berhasil-berhasil higher-higher lagi. Keuntungan dari BBCA itu ciri khasnya ya. Dia kalau punya code itu biasanya 1 tahun atau 2 tahun bisa jual di harga paling tidak BIP ya Anda cuan di dividennya seperti itu ya. Jadi memang nggak terlalu-terlalu takut ya. Tapi sejauh ini ya. Sejauh ini memang gitu. Tapi kemudian hari ya kita nggak akan pernah tahu ya. Karena apa yang dulunya bagus belum tentu selamanya bagus. Apa yang dulunya jelek belum tentu selamanya jelek ya. Di pasar-salam seperti itu. Semuanya dinamik ya. Jadi nggak ada yang pasti. Nah kalau yang mau buy tunggu sekalian naik ke atas 9.000. Ini kan high-nya yang terakhir kan 9.025. Naik ke atas 9.025 kita barusan buy. Naik lagi ke atas 9.025 kita tambah lagi atau average up. Target price-nya di 9.400. Nah kalau ini masih turun lagi. Kemungkinan dia akan testing sekitar area 8.600 ya. Kalau dia turun, rebound barusan kita mantul ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu mantul ke atas, rebound ya. Higher-high kita barusan buy. Itu strateginya. Kalau lebih cukup ya. Nah untuk BBCA ini kalau mau lebih detailnya saya sudah buatkan videonya sebelumnya. Jadi saya buatkan video sebelumnya khusus untuk BBCA ya. Jadi BBCA ini sebelumnya saya bahas di ini ya. Video namanya judulnya 5 tahun terakhir bagger atau cuan 100% ya. Apakah masih bisa bagger 5 tahun ke depan. Jadi ini bahas mengenai BBCA. Mulai dari fundamentalnya, laporan keuangannya, kemudian prospek ke depannya, dan juga analis reportnya seperti itu ya. Jadi Anda bisa klik link-nya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk podcast list-nya nanti Anda tinggal klik aja videonya yang ini ya. 5 tahun terakhir, bagger cuan atau cuan pakai uruf C ya. Kadang-kadang orang bilangnya cuan pakai uruf C ya. Sebenarnya lafalannya itu CHUN, CHUN, A-N gitu ya. Pakai Z ya. Jadi apakah masih bisa cuan lagi 5 tahun ke depan ya. Itu dibahas di sana ya. Jadi silahkan nonton. Ya balik lagi ke saham ya. Berikutnya yang saya bahas adalah BMRI. Nah BMRI ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Ada tiga area buy a weakness terdekatnya. Ini 1, 2, ini 3 ya 5.500. Nah kalau kita perhatikan, ini kan masih tanggung ya di tengah-tengahnya antara 5.500 dan 6.000. Memang di sini ada area buy a weakness. Jadi kalau mau buy a weakness ya boleh aja. Tapi jangan terlalu banyak. Karena dia itu posisinya masih, downtrendnya masih lumayan kuat ya. Dalam jangka pendeknya. Arah MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya di bawah MA20-nya. Dia masih testing 5.500. Nah kalau 5.500 ini jebo lagi turun ke bawah. Maka dia akan area testingnya ke area 5.000-an. Ya seperti itu ya. Jadi kita itu jangan terlalu istilahnya percaya diri optimis. Pasunar ini kan bagus. Ya sayang waktunya kan. Maksudnya kalau misalnya Anda jual dulu nanti kalau dia sudah turun ke support berikutnya kan Anda bisa buy back. Seperti ini contohnya. Dia pernah naik sampai tinggi 5.000. Ini sebelum aksi korporasi sebelumnya ya. 5.480-an ya seperti itu ya. Kemudian dia koreksi sampai dalam banget bisa sampai 5.500. Jadi semua kemungkinan itu ada. Jangan sampai kita itu terlalu optimis. Ya kan agresif lagi ya seperti itu ya. Nanti bahaya. Apalagi nggak disiplin. Nah area buy-in ingress yang untuk jangka panjangnya itu ada 3. Paling dekat 5.500 atau 5.000 atau 4.500. Buy-in ingress itu bukan berarti kalau turun langsung buy. Nggak. Tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ini masih testing area support berikutnya 5.500. Mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atasnya 5.800 ya. 5.800 kita boleh tambah lagi average up. Target berikutnya di 6.000 dan 6.200. Untuk BMRI laporan keuangan portal 3 sampai dengan saya buat video ini masih belum keluar ya seperti itu ya. Jadi Anda tunggu aja kalau laporan keuangannya bagus. Mau Anda langsung buy boleh atau nambah lagi boleh silahkan. Ya kalau lebih seperti itu. Nah berikutnya untuk BBRI. Nah ini BBRI yang terakhir memang saya ada nambah lagi ya. Kalau dibilang ivory stone ya memang ivory stone karena harga belinya lebih rendah daripada sebelumnya yang saya beli. Tapi waktu sebelumnya saya beli itu saya belinya belum banyak. Saya kan sudah pernah seburkan juga di videonya saya istilahnya itu nyicil. Jadi tangkap pisau jatuh ya tangkap juga. Tapi saya sistemnya kalau dia turun lagi saya nggak mau average stone. Karena ini kalau turun di banyak lagi lower low lagi di banyak 4.960 ya. Low-nya yang tanggal 20 Oktober kan 4.960. Itu resiko dia turunnya bisa dalam ya. Ini bisa sampai ke bawah sini ya. Sampai ke 4.400an mungkin bisa ya. Karena sebelumnya kejadiannya di akhir tahun ya. Ini dia naik tinggi kemudian dia koreksi ya. Semua kemungkinan ada. Bukan berarti jelek BBRI? Nggak ya seperti itu ya. Karena kadang-kadang itu ya market seperti itulah. Kalau dia dijual sama investor, bukan berarti dia pasti jelek? Nggak. Karena mungkin ada sektor lain yang lebih menarik. Atau saham lain yang lebih menarik bagi investor ya seperti itu ya. Atau ada aliran outflow, capital outflow asing ya seperti itu ya. Ya semuanya faktornya macam-macam. Bukan berarti fundamentalnya jelek. Nggak. Ya memang turun kesempatan untuk buy. Harga murah. Memang benar. Tapi kalau ada fokusnya ke pergerakan harganya ya. Kita tunggu aja kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas. Ini masih strong downtrend ya. Nah M820-nya mengarah ke bawah. Harganya masih dibanyak M820-nya. Saya beli tapi saya belinya nggak banyak. Terus senang aja saya bilang seperti itu. Kalau naik saya tambah lagi. Tapi kalau turun lagi sampai saya pasang stop loss-nya. Kalau lebih cukup ya. Berikutnya BBNI. Ini juga area buy-away. Buy-away sudah saya gambarkan di 4950. Ini sudah mulai rebound ya. Ini setelah stock split ya. Karena sebelumnya BBNI kan dia stock split. Jadi kalau kita perhatikan ini area buy-away lumayan menarik ya. Di area sekitar ini ya. Nah kalau misalnya dia turun lagi di balunya yang sebelumnya 4.900 ya. Kita lebih baik jual dulu. Karena kalau dia turun di banyak 4.900 ya. Ini bisa testing-nya lumayan dalam ya. Bisa sekitar 4.700 atau bahkan di bawah sekali di sini sekitar 4.400-an ya. Jadi kita jangan memaksakan diri ya. Hati-hati ya. Sini area-nya untuk jangka panjangnya jangka menengah lah ya. Ya mudah-mudahan nggak sampai turun dalam banget lah. Ini sekitar 4.700, kemudian berikutnya lagi sekitar 4.400 ya. Itu area buy-away unless-nya kalau mau buy-away unless dalam jangka menengah atau jangka panjangnya untuk BBNI ya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya. Jadi buy-nya bertahap saja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Walaupun MA20-nya masih mengarah ke atas. Tapi dia harganya sudah turun jauh di bawahnya MA20-nya. Jadi jangan terlalu agresif kalau mau buy-back, baru tahap saja. Kurang lebih cukup. Berikutnya BNGA ini kenapa saya bahas. Memang dia masih tengah-tengahnya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau mau buy-highs yang lain boleh saja. Ekornya panjang ke atas Pak Sunar. Ternyata turun lagi Pak Sunar. Market memang seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan analisa teknikal terus kemudian kita takut kalau berikutnya. Kalau sudah terjadi, ngomongnya gampang. Pak Sunar itu loh turun Pak Sunar kena resisten. Ya kan karena sudah terjadi. Jadi kita itu jangan terlalu kaku. Tetap fleksibel ya. Jadi yang penting pasang 3-shop-nya atau stop loss-nya. Kalau mau buy-on weakness nggak? Keburu-buru ya tunggu aja di 1.570 atau 1.500 ya. Ini area buy-on weakness-nya. Buy-on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu mantul ke atas atau rebound kita barusan buy. Naik ke atas 1.750. Kalau dia break-up ya kita tambah lagi target price berikutnya di 1.8-1.5. Itu BNGA. Kalau naik lagi ya target price berikutnya di 2.000. Seperti itu ya. Apakah nggak ketinggian Pak Sunar atau ketinggalan kalau misalnya kita break-up ke atas 1.750, ini kan ekor panjang ke atas. Ya seperti saya kemukakan tadi ya. Jangan kaku. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Tapi belum pasti berhasil juga. Yang penting adalah pasang turning stop-nya atau stop loss-nya. Cukup ya. Oke berikutnya BRIS. Ini yang syariah ya. Karena semuanya yang tadi bukan syariah. Yang BRIS ini masih turun ya. Saya belum cek laporan keuangannya. Ini masih turun. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Harganya masih di bawahnya MA20-nya. Walaupun bentuknya hammer ya. Candle-nya kalau kita lihat kan bentuknya hammer. Terus pegangannya ini lumayan panjang ya. Memang ini indikasinya untuk pembelikan arah. Tapi ini belum ada konfirmasi. Kalau dia naik ke atas 1.545, keharusan boleh. Mau buy a mic less, dicil buy boleh. Nanti naik lagi ke atas 1.580, kita tambah lagi average up. Dengan target price berikutnya di 1.690 dan 1.800. Jadi tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan lancar. Tapi kalau sekarang memang masih resiko ya. Walaupun hammer ekornya, bukan ekor sih, pegangannya lah istilahnya. Masih panjang ini ya. Ini reversal pasunnya belum tentu ya. Tapi kalau kita lihat dari asing sih, net sale-nya nggak seberapa banyak ya. Dibandingkan dengan BBRI. Kalau kita lihat BBRI ini net sale-nya asing lebih kelihatan ya. Kalau ini yang turun ke bawah ya. Kalau BRIS kan dia nggak seberapa besar gitu. Nggak seberapa kelihatan ya. Tapi saya fokusnya di sini adalah pergerakan harga sahamnya, bukan karena dari asingnya. Kalau mau tunggu laporan keuangan BRIS kuartal 3 ya boleh aja. Kalau mau tambah atau invest dalam menengah sampai 1 tahun ke depan ya. Tapi kalau saya sarankan sih, jangan terlalu agresif karena ini masih strong downtrend ya. Gampangannya ML20-nya mengarah ke bawah. Harganya masih dibawahnya ML20-nya. Ya mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, mumpung murah Pak Sunar. Turun-turun murah, beli lagi, beli lagi. Sebenarnya relatif ya. Kalau dibilang murah, kalau Anda lihatnya dari 1.800 lebih ini ya puncak sebelumnya ya. Tahun tanggal 10 Mei 2023 di 1815 ya. Ini turunnya ke 1.520 kan sudah turunnya lumayan dalam. Ini yang murah. Tapi kalau kita lihat dari puncak sebelumnya di sini, ini ke 3.800-an ya seperti itu ya. Ini kan sudah turun dalam ya. Tapi sebelumnya dia naik tinggi ya. Seperti itu ya. Ini kan sebelumnya sebelum aksi kooporasi kalau nggak salah ya. Seperti itu ya. Dia naik tinggi, naik tinggi terus. Jadi yang penting adalah tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya. Jangan lupa pasang test stop-nya atau stop loss-nya. Lebih baik tunggu naik ke atas 1.545 kalau yang belum punya. Kalau mau buy. Tapi buy-nya jangan terlalu agresif ya. Masih downtrend. Jangan pendeknya ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sukses di PON kurang lebih cukup. Seperti biasanya, saya doakan selalu, semuanya selalu sehat. Damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian ya. Tetap semangat. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Podcast link-nya ya. Itu ada di video deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak. Sekian.